Cacep Setiawan, Ayah Pegi Setiawan Cianjur harus memberi bukti kuat agar bisa lepas dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebenarnya, Cacep Setiawan sudah berupaya membuktikan jika Pegi Setiawan Cianjur merupakan putra kandungnya. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu menunjukkan sejumlah bukti dokumen seperti akta kelahiran, ijazah SD, ijazah SMK, tahun kelahiran Cacep, dan status perkawinan. Hanya saja dokumen-dokumen yang ditunjukkan Cacep diragukan kebenarannya. Sebab akta kelahiran luntur, jenis kelamin akta Pegi disebutkan perempuan, ijazah tak ada foto dan sidik jari. Tak hanya itu tahun kelahiran Cacep di kartu keluarga berbeda, serta status perkawinan Cacep di kakak cerai hidup, padahal mengaku menikah siri. Sejumlah kejanggalan dokumen yang ditunjukkan Cacep membuat publik kembali menduga-duga terkait kebenaran yang disampaikan. Selama ini Cacep Setiawan dicurigai sebagai sopir mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Berdasarkan narasi yang beredar, Pegi Setiawan Cianjur dititipkan ke Cacep oleh Sunjaya dan Wahyu Cip Taningsih. Sementara itu, desakan publik agar Pegi Setiawan Cianjur melakukan tes DNA, semakin deras. Tes DNA itu bertujuan untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Pegi Setiawan dengan Cacep Setiawan. Menyoroti hal tersebut, praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina Cirebon untuk memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Pegi Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cacep. Herwanto menekankan bahwa Pegi Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Mo'on Raker. Cuma modal ijazah, Polda Jabar menduga Pegi Setiawan lah yang menjadi dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini mendapat komentar nyelekit dari pakar hukum pidana Jamin Ginting. Jamin menyeroti alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Pegi sebagai DPO kasus Vina Eki. Mengingat pasal yang digunakan adalah pasal 340, maka Jamin Ginting menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan tak boleh sederhana. Harus ada saintifik evidence yang diantaranya ada bukti CCTV, saksi dan tes DNA. Berangkat dari hal itu, menurutnya ijazah belum dapat membuktikan keterlibatan Pegi dalam kasus Vina Eki. Sementara itu, yakin bisa kalahkan Pegi Setiawan di praperadilan kasus Vina Cirebon, Polda Jabar punya senjata pamungkas. Hal ini menurut analisis pengacara terkenal, Kamaruddin Simanjuntak dalam tayangan YouTube Intense Investigasi. Berdasarkan keterangan Kamaruddin, praperadilan tersebut merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Dalam hal ini, Kamaruddin mengungkapkan Polda Jabar telah memiliki saksi yang kuat yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang telah mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Pegi Setiawan dari SD, SMP dan SMA di Cirebon. Kamaruddin menilai bahwa petunjuk tersebut pasti sudah dikantongi oleh Polda Jabar tinggal membuktikan Pegi Setiawan melakukan pembunuhan. Terima kasih telah menonton! Hebo kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina, praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk bongkar makam Eki demi ungkap kebenaran di kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah bereda di media sosial. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar, menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina, ia menyeroti ciri fisik yakni kumis Eki. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki demi membuktikan apakah benar jenazah yang dikubur tersebut Eki. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibturu Diana, betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina, ayah Eki justru santai kepergok bermain badminton. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda yang selama ini hanya kesurupan arwah Vina bukan Eki. Bukti yang didapat polisi bila menggerebek rumah Pegi Setiawan Cianjur diakini akan sama dengan yang didapat dari Pegi Setiawan Cirebon dalam kasus Vina. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah meminta agar penyidik kasus Vina Cirebon juga memeriksa Pegi Cianjur. Pasalnya ia curiga ada sejumlah kejanggalan. Pegi Cianjur muncul karena dituduh sebagai anak ex-bupati Cirebon Sunjaya dan Wahyu Cip Taningsi, katanya Pegi dititipkan pada sopir Sunjaya, Cecep Dahlan Setiawan. Alih-alih membantah tuduhan itu, Pegi Cianjur memunculkan bukti yang justru semakin membuat curiga banyak orang. Betapa tidak, mulai dari akta kelahiran sampai kejanggalan paling disorot pada ijazah SMA Pegi yang tidak disertai sidik jari. Menurut praktisi hukum Herwanto Nurmansyah, jika polisi menggerebek rumah Pegi akan menemukan barang bukti yang sama dengan Pegi Cirebon. Selain itu nama keduanya juga sama persis, ditambah lagi dua Pegi Setiawan ini sama-sama tinggal di Jawa Barat, untuk itu ia meminta penyidik untuk memeriksa Pegi Cianjur. Pegi Setiawan Cianjur diduga kedapatan tengah berada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, Jelang Sidang Praperadilan Perdana, Senin, 24 Juni 2024, lalu. Anak Cacep Kuli bangunan itu pergi meninggalkan Cianjur, Jawa Barat di saat situasi kasus Vina Cirebon masih menemui jalan buntu terkait keadilan. Sontak dugaan-dugaan kembali muncul dan mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur jika dia ada kaitannya dengan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Dugaan Pegi Setiawan Cianjur pergi meninggalkan daerahnya dibongkar sosok Widia. Widia lewat akun media sosial TikToknya menegaskan jika pada saat sehari menjelang Sidang Praperadilan Perdana, Pegi Setiawan Cianjur dan Cacep tengah kedapatan berada di rest area tol. Lebih lanjut, Widia mempertanyakan penundaan Sidang Praperadilan yang sebelumnya telah dinyatakan dihadiri pihak pemohon dan termohon. Cacep Setiawan, Ayah Pegi Setiawan Cianjur